Stiker nomor lambung angkutan batubara rawan dipalsukan. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi bakal pasang barcode data kendaraan agar tidak bisa ditiru oleh orang yang tak bertanggung jawab. Stiker nomor lambung angkutan batubara di Provinsi Jambi bakal dipasang barcode data kendaraan sehingga stiker tersebut tidak bisa ditiru oleh siapapun. Barcode tersebut akan dipasang pada stiker yang ditempel pada mobil angkutan batubara. Hal tersebut dilakukan setelah adanya koordinasi dengan ditelantas polda Jambi dan beberapa pihak terkait untuk memasang barcode. Pasalnya barcode tersebut data kendaraan angkutan batubara dan nama sopir serta asal angkutan sehingga petugas lebih cepat menindak jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan batubara. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismet Wijaya mengatakan meski stiker tersebut terbuat dari kertas namun memiliki ketahanan 1,5 tahun hingga 2 tahun menurutnya. Stiker itu hanya bersifat sementara menjelang jalan khusus angkutan batubara dibangun. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi secara tegas akan memberikan sanksi kepada sopir yang memalsukan dan merusak stiker nomor lambung tersebut. Saksi yang diberikan berupa pelarangan operasional angkutan pada mobil tersebut. Nah itu, jadi di stiker ini ada kode barcode. Kode barcode ini nanti isinya adalah data kendaraan ya. Dan juga termasuk perusahaan tambang atau perusahaan transportir ataupun pelabuhan di mana hal yang batubara itu dilaksanakan. Jadi ini insya Allah tidak bisa ditiru lagi karena satu CR barcode itu hanya untuk satu kendaraan. Tidak boleh dipakai oleh kendaraan yang lain. Jadi kodenya satu barcode untuk satu unit kendaraan. Tidak bisa dipalsukan ya? Tidak bisa dipalsukan ya. Rian Cencen, Cek TV, Melaporkan.